Halo teman-teman, selamat datang di KN Ray Channel Subscribe channel kami agar kami makin semangat membuat video-video yang terbaru Snapdragon 720G adalah salah satu chipset gaming terbaik Walaupun performanya kencang, chipset ini rendah daya Dan berikut adalah 5 rekomendasi HP dengan chipset Snapdragon 720G terbaik Check it out! Xiaomi Poco M2 Pro Poco M2 Pro memakai layar IPS berukuran 6,67 inci, 395 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Poco M2 Pro memakai kamera otomat sebesar 48MP berlensa wide 8MP ultrawide, 5MP berlensa makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Poco M2 Pro memakai single camera sebesar 16MP berlensa wide Poco M2 Pro memakai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 7nm Dan didukung oleh GPU Android 0618 dan UFS 2.1 Untuk RAM-nya, tersedia 4GB dan 6GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia 64GB dan 128GB Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, bisa mencapai 280 ribuan Poco M2 Pro memakai baterai berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, infrared, USB sudah type-C, dan sidik jari di samping bodi Dan berikut adalah harganya OPPO Reno4 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 memakai layar AMOLED berukuran 6,5 inci, 409 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Reno4 memakai kamera utama sebesar 48MP berlensa wide, 8MP ultrawide, 2MP berlensa makro, dan 2MP berlensa mono Untuk kamera depannya, Reno4 memakai kamera utama sebesar, 32MP berlensa wide, dan Aon Smart Sensor Reno4 memakai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 7nm, dan didukung oleh GPU Android 618 dan UFS 2.1 Untuk RAM-nya, tersedia 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia 128GB Untuk skor AnTuTu-nya sendiri bisa mencapai 280 ribuan Reno4 memakai baterai berkapasitas 4015mAh dengan fast charging 30W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, USB sudah Type-C, dan sidik jari sudah di dalam layar Dan berikut adalah harganya Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro memakai layar IPS berukuran 6,67 inci, 395 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Redmi Note 9 Pro memakai kamera utama sebesar, 64MP berlensa wide, 8MP ultrawide, 5MP berlensa makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Redmi Note 9 Pro memakai single camera sebesar, 16MP berlensa wide Redmi Note 9 Pro memakai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8nm Dan didukung oleh GPU Android 618 dan UFS 2.1 Untuk RAM-nya, tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 64GB dan 128GB Untuk skor AnTuTuya sendiri, bisa mencapai 280 ribuan Redmi Note 9 Pro memakai baterai berkapasitas 5020mAh dengan fast charging 30W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, NFC, USB Sudah Type-C, Infrared, dan sidik jari di samping bodi Dan berikut adalah harganya Vivo IQOO U1 IQOO U1 memakai layar IPS berukuran 6,53 inci 395 ppi Untuk kamera belakangnya, IQOO U1 memakai kamera utama sebesar, 48MP berlensa wide, 2MP makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, IQOO U1 memakai single camera sebesar, 8MP berlensa wide IQOO U1 memakai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 7nm Dan didukung oleh GPU Android 618 dan UFS 2.1 Untuk RAM-nya, tersedia 6GB dan 8GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia 64GB dan 128GB Untuk skor Antutu-nya sendiri, bisa mencapai 280 ribuan IQOO U1 memakai baterai berkapasitas 4500mAh dengan fast charging 18W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, sidik jari di samping bodi, sayangnya masih memakai micro USB Dan berikut adalah harganya Realme 6 Pro Realme 6 Pro sudah memakai layar IPS 90Hz refresh rate Dengan ukuran 6,6 inci, 399 ppi Dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Realme 6 Pro memakai kamera berkekuatan 64MP sebagai kamera utama Dan 3 buah kamera sebagai pendukung Untuk kamera depannya, Realme 6 Pro memakai 2 buah kamera sebesar 16MP dan 8MP Untuk bermain game, Realme 6 Pro memakai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8nm Dan didukung oleh GPU Andreno 618 dan UFS 2.1 Untuk Antutu-nya sendiri, Realme 6 Pro berhasil mencapai 280 ribuan Realme 6 Pro memakai baterai berkapasitas 4300mAh dengan VOOC Flash Charge 4.0 30W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari sudah di samping bodi Dan berikut adalah harganya Terima kasih telah menonton!